Menggunakan dua truk kontainer, jutaan lembar surat suara pemilu presiden dan wakil presiden tiba di KPU Kabupaten Magelang, Jumat siang. Dikirim dari percetakan balai pustaka, Ciawi Bogor, Jawa Barat, pemindahan surat suara ke gudang logistik ditandai dengan memutus segel kabel ties yang disaksikan bawah selu Kabupaten Magelang. Selain surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, KPU Kabupaten Magelang juga menerima suara pemilu legislatif DPR RI, Dapil Jateng 6 dalam kemasan boks karton. Sebelum didistribusikan ke TPS-TPS, surat suara pemilu 2019 disimpan dan disortir di gudang logistik KPU Kabupaten Magelang di Aula Balai Desa Deyangan, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang. Untuk yang tiga, yaitu DPD, kemudian DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota, ini kita masih belum terima. Saya mendengar informasinya ada satu truk lagi yang akan meluncur ke Magelang, tapi saya tidak tahu surat suara apa yang akan dikirim, nanti akan dikabari lagi. Jumlah surat suara yang diterima KPU Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan jumlah kebutuhan surat suara dalam daftar pemilih tetap, ditambah 2% surat suara cadangan. Hingga Jumat malam, KPU Kabupaten Magelang masih belum menerima surat suara pemilu DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.